Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang TOUK PPG, PJUK bagian yang kedua Di sini kita akan membahas dari soal nomor 16 sampai 25 Di soal nomor 16, Pak Padil Muhammad adalah guru PJUK SMP Negeri Gorontalo Sedang mengajarkan permainan invasi strategi Bapak Ibu Nah invasi strategi ini Dalam permainan sepak bola Pak Padil melakukan asesmen kemampuan dasar yang dimiliki Serta didik dalam menghadapi pertandingan Asesmen yang diperlukan antara lain berupa Nah karena ini kemampuan dasar maka jawabannya yang tepat itu adalah Tes dribbling dan passing Nah kenapa dribbling dan passing Bapak Ibu? Karena kemampuan dasar dribbling dan passing ini adalah Keterampilan dasar yang sangat penting dalam permainan sepak bola Jadi kemampuan ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk bermain secara efektif dalam pertandingan Sementara yang B itu ada tambahan shooting Jadi menambahkan shooting sebenarnya penting Tetapi fokus pada kemampuan dasar lebih tepat dengan dribbling dan passing Yaitu membawa bola dan mengoper kepada teman Dribble ya dribbling dan passing Kemudian yang C itu tes pertahanan dan penyerangan itu lebih komplek dan berfokus kepada Kurang berfokus kepada kemampuan dasar Kemudian heading Heading itu juga penting tetapi tidak seumum dengan Dribbling dan passing Jadi dribbling dan passing itu yang lebih penting Kemudian test throwing Test throwing juga tidak relevan sebenarnya dengan konteks sepak bola Dia lebih mungkin pada saat lemparan ke dalam saja Menggunakan test throwing Jadi yang tepat itu adalah yang A Nomor 17 langkah menetapkan judul proyek kebugaran Nah guru PJOKA seharusnya mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek Dalam upaya memelihara kebugaran peserta didik minimal dalam kategori cukup Cukup itu cukup baik dan sangat baik Dalam upaya membantu siswa menetapkan judul proyek yang tepat Pilihan langkah berikut manakah yang paling sesuai Apakah mendorong siswa untuk mengecek Kemudian meminta siswa Jadi yang paling tepat Karena menetapkan judul proyek Jadi yang awal itu adalah Memandu proyek peningkatan dan pemeliharaan kebugaran perkelompok Jadi memandu siswa ini dalam proyek Yang berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan kebugaran Just money Itu akan memberikan struktur yang jelas Dan tujuan yang dapat dicapai Jadi ini juga mendorong kolaborasi diantara siswa Kemudian yang A itu mengecek Fasilitas penting sebenarnya Tetapi tidak langsung membantu Dalam menetapkan judul proyek Yang B mengecek profil kebugaran satu kelompok Sebenarnya juga bisa membantu Tetapi tidak cukup untuk menetapkan judul proyek Yang C pembelajaran metode pengukuran Sebenarnya tidak langsung Tidak langsung berkaitan dengan pemilihan judul proyek Yang D mempelajari profil siswa bugar mungkin memberi inspirasi Tetapi kurang fokus pada proyek Oleh karena itu jawabannya yang tepat adalah yang E Nomor 18 Guru PJOK SMA Negeri Bogor Melakukan pembelajaran sepak bola Akan membentuk kemampuan berpikir kritis Melalui game simulasi Bentuk permainan yang paling aman adalah Nah yang paling aman untuk semua ini adalah Bermain dengan Peraturan yang ditentukan Atau yang E Kenapa yang E? Karena dengan bermain Dengan peraturan yang ditentukan Menetapkan peraturan yang jelas Itu akan membantu menciptakan lingkungan yang aman saat bermain Jadi ini mengurangi risiko cedera Dan memastikan semua siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka Kemudian yang A, B, dan C Meskipun mengontrol bola itu Dan berlatih teknik itu sangat penting Tanpa peraturan yang jelas Permainan bisa menjadi tidak teratur dan berisiko Yang D ini passing dan shooting Sebenarnya juga penting Tetapi tetap perlu adanya peraturan untuk menjaga keamanan Nah nomor 19 Target denyut nadi Grup EJUK seharusnya mampu merancang daftar Latihan kebugaran jantung dan paru Yang sesuai untuk tiap-tiap peserta didik dalam satu kelas Latihan yang dipilih tentunya harus dapat memacu kerja jantung Minimal bisa masuk ke nadi Di zona latihan Target denyut nadi berikut yang paling tepat adalah Nah yang paling tepat Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu memahami target jantung ya Kerja jantung minimal ke nadi itu adalah 70-85% dari denyut nadi maksimal Jadi target denyut nadi 70-85% dari denyut nadi maksimal Merupakan zona latihan yang ideal untuk meningkatkan Kebugaran kardiopaskular Jadi ini adalah intensitas yang cukup untuk memacu kerja jantung dan paru-paru Bapak Ibu Sementara yang A itu 60-90 denyut per nadi Terlalu rendah untuk tujuan kebugaran Yang B itu 220 dikurang usia 220 dikurang usia Memberikan informasi tentang denyut nadi maksimal Tetapi tidak cukup spesifik untuk zona latihan Kemudian C dan D Persentase yang digunakan kurang tepat Untuk menentukan zona latihan yang efektif Sebenarnya bukan 70 Bukan juga 85 Tapi 70-85% Nomor 20 Pak Ah Taufik itu adalah guru PJOK SMA Negeri 85 Jakarta Melakukan pembelajaran memodifikasi dengan tujuan meningkatkan kerjasama Melalui permainan Saya Pak Takraw Dengan jumlah pemain setiap lagu 3 orang Skenario sebagai berikut Setiap peserta didik Setiap pemain dalam satu lagu boleh memainkan bola 3 kali Yang pertama yang kedua sekali Yang kedua kali Kemudian yang terakhir Pemain boleh melakukan sepakan sekali Setelah itu bola harus dioper Mana yang model pemain yang dapat meningkatkan kerjasama Maka jelas jawabannya adalah 2 dan 4 Yang bagian C Kenapa? Karena dengan mengizinkan setiap pemain memainkan bola sekali Dan kemudian mengharuskan mereka Mengoper bola ke teman satu tim Maka model ini mendorong komunikasi dan kerjasama Antara Antar anggota Regu Dalam permainan ini adalah Sepak Takraw Kemudian kalau A itu 1, 2, 3 Sebenarnya memberikan terlalu banyak kebebasan pada individu Yang bisa mengurangi kerjasama Seperti bermain sampai 3 kali ya Bapak Ibu Kurangnya ada kerjasama Kemudian yang B Meskipun mengizinkan satu sentuhan bola saja Adalah baik Tetapi tidak ada elemen mengoper Bola 2, 3, 4 Sehingga masih ada yang bermain 2 kali disitu Yang bagian C Atau poin ketiga Yang 1 dan 2 Yang D Mengizinkan lebih banyak sentuhan individu Sehingga tidak optimal untuk memperkuat kerjasama Begitu juga yang E 1 dan 3 Juga tidak mendorong interaksi dan komunikasi antara pemain Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C Nomor 21 Menemukan kaki tumpu terkuat Nah Guru PJUK seharusnya mampu merancang alur pembelajaran Agar setiap siswa dapat menemukan kaki tumpu terkuat Jarak awalan dari balap tumpu dan posisi Tanda awal lompat jauh Apa yang perlu diperhatikan agar kaki tumpu terkuat dapat ditemukan Maka yang pertama mengukur kekuatan kaki kiri dan Menggunakan leg dinamometer agar akurat Ya ini benar Bapak Ibu Kemudian Membiasakan agar kaki tumpu dapat menjadi tumpuan terakhir sebelum lompat Melihat kebiasaan kaki tidak tepat Melatih kekuatan kaki terkuat agar mampu mengangkat tubuh secara memadai Maka jawabannya adalah A, B, dan D Berlatih skipping Angka dua kali agar kekuatannya sama dan seimbang Untuk angka beban ini juga bukan jawaban Jadi yang A ini mengukur kekuatan kaki dengan alat yang tepat Memberikan data objektif tentang kekuatan masing-masing kaki Baik kaki kanan maupun kaki kiri Yang B membiasakan agar kaki tumpu dapat menjadi tumpuan terakhir Sebelum lompat ini pembiasaan ini sangat penting Agar siswa tahu mana kaki yang paling kuat sebagai tumpuan saat mereka melompat Kemudian yang D juga Melatih kaki untuk meningkatkan kekuatan Itu sangat penting untuk memaksimalkan performa saat melompat Kemudian yang C Meskipun ini bisa memberikan wawasan Melihat kebiasaan kaki yang digunakan sehari-hari Tidak memberikan data yang akurat juga untuk menentukan kaki tumpu terkuat Yang E berlatih skipping Nah ini tidak secara langsung membantu menemukan kaki tumpu terkuat Karena dibuat sama dan seimbang ya Jadi tidak ketahuan yang mana kaki tumpu terkuat Sehingga jawabannya adalah A, B, dan D Nomor 22 penerapan kombinasi dalam pembelajaran Buru PDOK SMP Negeri 01 Giger Kalom Bandung Mengajar permainan sepak bola, bola basket, bola poli, dan bola tangan Dan permainan lainnya yang menggunakan istilah variasi dan kombinasi dalam pembelajaran Jawaban berikut yang merupakan penerapan kombinasi adalah Passing dan dribbling bola basket Dribbling dan syuting bola tangan Passing bawah ke tembok dan passing bawah berpasangan Passing atas dan passing bawah bola poli Passing dribbling dan syuting sepak bola Maka jawabannya jelas Passing atas dan passing bawah bola poli Jadi passing atas dan passing bawah itu adalah dua teknik Bapak Ibu, dua teknik dasar dalam bola poli Yang digunakan secara bersamaan dalam permainan bola poli Ini menunjukkan penerapan kombinasi teknik Kemudian yang A ini Passing dan dribbling bola basket Ini adalah dua keterampilan yang berbeda ya Bapak Ibu Passing itu beda, dribbling itu juga beda Sehingga tidak merupakan kombinasi dalam satu teknik yang sama Yang B juga dribbling dan syuting bola tangan Juga dua keterampilan yang terpisah Yang C Nah yang C ini beda Passing bawah ke tembok, passing bawah berpasangan Ini lebih ke variasi dari satu teknik Sama-sama passing bawah Sehingga bukan dua teknik yang berbeda Bukan dua teknik dasar Tapi satu teknik Yang caranya dibedakan satu ke tembok, satu berpasangan Kemudian yang A, passing dribbling dan syuting Sama dengan penjelasan A dan B dalam sepak bola ini Ini mencakup banyak teknik Tapi tidak menunjukkan kombinasi yang spesifik Antara passing, dribbling dan syuting Jadi yang kombinasinya adalah passing atas dan passing bawah pada bola poli Nomor dua tiga Materi pembelajaran lari cepat untuk passing A Nah idealnya setiap guru PJUK Mampu menciptakan jenis-jenis materi belajar Lari cepat atau sprint per passing pembelajaran Nah untuk passing A Manakah materi pembelajaran lari cepat yang paling tepat Apakah mengidentifikasi kaki tumpu Menemukan setting balok star Mengetahui rekor kecepatan lari Permainan tradisional Menikut kejuaraan Maka jawaban yang tepat adalah Permainan tradisional yang membutuhkan keterampilan lari ke beberapa arah Jadi dengan materi yang relevan Permainan tradisional yang melibatkan lari ke berbagai arah Itu akan membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar lari Dalam konteks yang menyenangkan dan aktif Bapak Ibu Kalau A ini mengidentifikasi kaki tumpu Ini lebih fokus pada teknik dan bukan pada lari cepat Nah karena ini passing A Passing A itu anak kelas 1 dan kelas 2 SD Jadi kalau untuk fokus ke teknik Belum masuk untuk kelas 1 dan kelas 2 ya Kemudian menemukan setting balok star Ini juga penting sebenarnya Tetapi tidak tepat untuk passing A yang lebih awal Karena passing A ini masih mengenalkan Bapak Ibu Kelas 1 dan kelas 2 SD Yang C mengetahui rekor kecepatan Ini lebih bersifat evaluatif Dan tidak cocok juga untuk pembelajaran di awal-awal passing A Kemudian yang M mengikutkan pada kejuaraan Nah ini juga terlalu kompetitif untuk anak-anak passing A Maka yang lebih tepat adalah yang D Nomor 24 seorang PJOKA Seorang guru PJOKA disini aktivitas pembelajaran berbasis TPEC ya Guru PJOKA kelas 7 mengajarkan keterampilan gerak dasar melalui aktivitas jasmani jalan lari lompat loncat Manakah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berbasis TPEC TPEC itu berarti teknologi, pedagogik, and content knowledge Ada teknologi, ada pedagogiknya, ada content knowledge Pilihannya boleh lebih dari satu Peserta didik diminta membaca LKPD terkait aktivitas Oke Kemudian Peserta didik diminta observasi perbedaan melalui video Melakukan berbagai pembelajaran lari jalan lari lompat loncat Menyimak penjelasan guru Nah ini keliru Kemudian mencatat penjelasan guru juga keliru Jadi A, B, C jawabannya Bapak Ibu Karena berbasis TPEC Maka yang A ini merupakan bagian dari pendekatan berbasis teknologi dan pengetahuan Karena ada LKPD terkait aktivitas yang akan dilakukan Yang B ini jelas juga menggunakan video untuk observasi adalah integrasi teknologi yang baik dalam pembelajaran Yang C peserta didik diminta untuk permainan Praktik langsung ini juga mendukung pemahaman konsep gerakan Jadi ada pedagogik konten Pedagogiknya Teknologinya ada Kontennya juga ada Konten bisa dari LKPD Teknologinya ada Pedagogiknya diminta lakukan permainan Kemudian kontennya juga bisa permainan Sementara yang D dan E ini menyimak penjelasan guru ya Jadi kurang interaktif Bapak Ibu dan tidak melibatkan teknologi Begitupun yang E Cuma mencatat penjelasan guru Walaupun itu berguna sebenarnya Tetapi tidak menunjukkan interaksi yang kuat dengan teknologi Maka jawabannya adalah A, B, C Nomor 25 Memperkenalkan Permainan kecil baru Nah memilih permainan kecil Di sini guru Kejoka seharusnya mampu menganalisis kesesuaian tiap-tiap permainan kecil yang dikuasai dengan potensi minat dan kesesuaian Cara belajar, peserta, didik Apabila guru akan memperkenalkan permainan kecil Manakah kegiatan berikut yang tepat agar cocok dengan potensi siswanya Apakah membandingkan profil, mempelajari aturan, mempromosikan kepada siswa caranya Meminta anak mempelajari terlebih dahulu Atau memilih permainan kecil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa Maka jelas jawabannya adalah Memilih permainan kecil yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi siswa Karena memilih permainan yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah cara yang tepat untuk memastikan bahwa permainan dapat diterima dan dimanfaatkan untuk pengembangan potensi mereka Sementara yang A itu membandingkan profil permainan dengan kebutuhan pengembangan potensi Nah ini sebenarnya penting tetapi tidak langsung memberikan pilihan permainan untuk memilih tadi ya memilih memperkenalkan permainan kecil baru Yang B mempelajari aturan dan cara permainan Ini sebenarnya sangat membantu tetapi tidak menjamin kesesuaian dengan potensi siswa Yang C mempromosikan kepada siswa Nah ini tidak mempertimbangkan kebutuhan individu siswanya butuhnya apa Potensinya seperti apa Jadi cuma mempromosikan kepada siswa saja Yang D meminta anak untuk mempelajari terlebih dahulu Nah ini juga tidak menjamin bahwa permainan tersebut sesuai dengan potensi siswanya Jadi siswanya belum tentu potensinya seperti yang dipelajari terlebih dahulu Kemudian penjelasan Sebelum hari PJOKA mereka sudah mempelajarinya Jadi tidak tepat ya Bapak Ibu Maka yang tepat adalah memilih permainan Kecil yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi siswa Oke baik Bapak Ibu seperti itu Yang kedua sampai ketemu di bagian ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh